Intro Sahabat terima yang terkasih hari ini Rabu tanggal 4 Januari 2023 Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sama dengan ayat 42 Tema renungan kita adalah apa yang kamu cari? Sahabat terima yang terkasih Tidak mudah bagi kedua orang murid Yohanes yang mengikuti Yesus secara diam-diam itu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Apa yang kamu cari? Nah pertanyaan ini juga tidak mudah ketika pertanyaan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekarang ini Apa yang kamu cari? Ketika orang dibaptis Dunia baptis diwasa ditanya Apa yang kamu cari? Ketika seorang anak kecil mau dibaptis Orang tuanya ditanya Apa yang Anda harapkan dari gereja? Ketika orang mau menikah Orang ditanya Apa yang kamu cari di dalam pernikahan? Ketika orang mau kaul Orang ditanya Apa yang Anda cari? Ketika orang mau tabisan Orang ditanya Apa yang Anda cari? Dan jawabannya itu sangat bervariasi, dan biasanya dimulai dengan jawaban saya, atau saya ingin. Saya mau dibaptis karena saya ingin selamat, saya mau dibaptis karena saya ingin hidup saya terjamin oleh Tuhan. Saya ingin dibaptis karena saya ingin menemukan bahwa orang Katolik itu baik dan luar biasa. Nah, saya ingin menikah karena saya ingin bahagia. Saya ingin menikah karena saya ingin mempunyai rumah besar, anak-anak yang banyak, dan kemudian hidup bahagia bersama dengan mereka. Saya ingin berkaul, saya ingin tapisan karena saya ingin ditugaskan di tempat tertentu, di panti asuhan, di rumah sakit, atau di daerah misi yang saya harapkan. Nah, keinginan-keinginan ini tentu saja adalah keinginan yang baik pada awal, namun keinginan ini tentu saja masih perlu untuk dimurnikan, perlu untuk diperbaharui, perlu untuk dicermati lagi. Karena kalau orang hanya berpegang pada keinginan itu dan suatu saat keinginan atau harapan itu tidak tercapai, yang terjadi adalah orang itu mengalami kecewa. Orang itu bergumul dan orang itu menarik diri kalau yang bersangkutan itu tidak tahan di dalam proses pemurnian. Nah, di dalam Injil, apa yang sebetulnya dua orang murid itu cari? Jawabannya dapat kita temukan di dalam bagian akhir Injil hari ini. Dijawab oleh Andreas dengan mengatakan, Kami telah menemukan Mesias yang disebut dengan Kristus. Oh, ini toh ternyata yang dicari oleh kedua orang murid itu. Mereka menemukan Mesias menemukan Kristus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah ketika kita dibaptis, apakah ketika kita menikah, apakah ketika kita itu berkaul atau ditabiskan, ada motivasi yang tersembunyi yang di dalam hidup kita bahwa kita melakukan semuanya itu adalah untuk menemukan Kristus, menemukan Mesias. Jawaban ini tidak mudah kita temukan di awal ketika kita mau dibaptis, mau menikah, mau berkaul atau mau tabisan. Jawaban ini ditemukan setelah orang itu mengalami pergumulan dan tinggal sekian tahun lamanya di dalam hidup baptis, di dalam pernikahan, di dalam hidup religius maupun di dalam hidup imamat. Karena dalam proses itulah kita belajar menjadi seorang murid. Belajar bagaimana hidup sehari-hari itu dihayati dan diikuti dengan hati sebagai hamba. Kita belajar untuk melepaskan kebenaran-kebenaran kita, keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, konsep-konsep kita untuk bertemu dan dididik secara baru oleh Tuhan melalui pengalaman dan pergumulan hidup sehari-hari. Kadang pergumulan itu berat, kadang pergumulan itu mudah. Tetapi yang paling utama bukan berat dan mudahnya pergumulan itu, yang paling utama adalah sejauh mana saya belajar untuk rendah hati dididik oleh Tuhan dengan berbagai macam pengalaman hidup yang memurnikan motivasi saya. Sehingga kita setelah sekian tahun lamanya ketika kita ditanya apa yang kamu cari, jawaban kita bermuara pada satu hal, yaitu apa? Bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Kristus, dan tinggal bersamanya. Sahabat terima yang terkasih, apakah setelah sekian tahun Anda dibaptis, Anda bertemu dengan Yesus? Setelah sekian tahun Anda menikah, Anda bertemu dengan Yesus? Dan setelah sekian tahun hidup religius dan hidup sebagai seorang imam, kita bertemu dengan Yesus? Tentu saja jawabannya adalah, pasti kita akan bertemu dengan Yesus ketika kita mau hidup sebagai seorang murid dan tinggal bersama dengan Dia. Sahabat terima yang terkasih, semoga pertanyaan apa yang kamu cari ini dapat kita jawab dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya datang kepadamu dan tinggal bersamamu untuk berjumpa dan tinggal bersama Mesias yang adalah Kristus. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Amin. Terima kasih.